Alhamdulillah Tidak ada nenek-nenek masuk sorga Tidak ada nenek-nenek masuk sorga Nenek-nenek tidak masuk sorga Kalau kakek-kakek Ustadz Kakek-kakek nenek-nenek tidak masuk sorga Berarti Ustadz gak bisa dong Ini kakek-kakek Aku juga bukan kakek Baru calon Gini Nangis itu si nenek Masa Kata Nabi Nenek-nenek tidak masuk sorga Tapi dirubah wajahnya Kembali muda seperti Intan Nureni Masa nenek-nenek masuk sorga Bikin retak sama malaikat Betul tidak Betul tidak Kembali mudanya itu umur berapa Berkenaan dengan apakah kita bisa ketemu dengan orang tua Tidak ada yang tidak mungkin kalau dalam sorga Apapun permintaan orang dalam sorga dikasih Suatu ketika seorang wanita tertidur Dan ketika dia tertidur Dia terbangun dengan kagetnya Dia melihat tangannya Penuh Dengan bekas-bekas terbakar Maka dia datang ke rumah Nabi Untuk diobati Kata Nabi Kata Nabi ada apa Ya Rasul Aku melihat Kiamat sudah datang Manusia digiring Ada di bawah masuk sorga Ada masuk neraka Dan Alhamdulillah Saya masuk sorga Tapi ku cari ibuku dan ayahku Jadi orang bisa mau ku cari Cari disana Mau ku cari Utamanya anak kecil Semua anak-anak mati kecil itu Berusaha mencari orang tuanya Itulah bagus ya Kalau ada kita punya anak kecil Meninggal kecil Tapi jangan berdoa Ya Allah matikanlah anakku Karena anak-anak kecil itu Itu kan akan masuk sorga Dan dia tidak mau masuk sorga Sebelum orang tuanya dimasukkan juga Makanya dia tarik orang tuanya Mama Mama Padahal mamanya harus masuk neraka Jadi gimana dong Terpaksa Malaikat berubah wajah seperti ibunya Dan yang asli Masuk neraka Tuh Mau ketemu orang tua di sorga Usahakan dua-duanya Melakukan ibadah Yang bisa masuk dalam sorga Apalagi sorga itu sebenarnya gini ya Orang pada dasarnya kan Pada maus Semua masuk ke dalam sorga Dan orang berjalan Mulai dari Mati, keburan, kebangkitan Pada masar Timbangan Kemudian titian sirat al-mustaqin Dengan melelahnya Kemudian dia akan masuk ke dalam sorga Tapi sebelum masuk sorga Mereka dimandikan dulu Di sungai Al-Kawasar Saya mau bertanya Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita misalnya masuk ke surga nih Pak Ustadz ya Ya Itu yang kita minta di surga itu Bisa terwujud gak sih Apa yang kita minta di surga Apa yang bisa terwujud Iya Mau tau Gini Baru diayalkan Baru diayalkan Ting Aku pingin anak Ting Tapi di dunia pingin anak Ting 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 Jadi seperti dunia hayalan aja gitu Ya susah lah digambarkan Karena saya juga belum dari sana Oh belum ya Belum Belum Satu rumah di surga 80 kamarnya Satu kamar 80 ranjangnya Satu ranjang 80 bantalnya Dan dalam satu bantal 80 bidadarinya Wow Tolong jangan digambarkan Karena surga tidak bisa digambarkan Kalau digambarkan surga itu Rumah 80 Kamarnya Rumah sakit Kalau gitu gini Ustadz Jadi sebenarnya Manusia yang seperti apa Yang pantas masuk surga Manusia seperti apa Yang pantas masuk surga Iya Manusia seperti apa Yang seperti apa Ustadz Yang seperti apa Mau tau Mau tau Manusia seperti apa Yang masuk surga Mau Mau Setelah yang lewat ini Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah We are in a In the mall Oh 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 In the mall Terima kasih telah menonton!